Jadi ini anakannya sampai 38 anakan positif Halo Saudara Tani, terima kasih selalu mampir di channel Pegawai Kontrak, channel pertanian kita bersama. Kesuksesan berbudidaya padi, kuncinya yaitu ada tiga. Pertama, adanya kenaikan bobot panen, yang kedua, harga gabah yang tinggi, dan yang ketiga, meminimalisir atau menghemat pengeluaran ongkos tani kita. Di video kali ini, kami akan membahas rekomendasi penggunaan pupuk agar tetap hemat biaya, tapi tetap bisa memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman kita. Di saat terbatasnya pupuk subsidi seperti di masa sekarang ini. Sima video ini sampai akhir, agar tidak ada informasi yang terlewat. Untuk mendapatkan hasil panen yang tinggi, diperlukan perawatan dan perlakuan khusus mulai dari awal tanam. Penerapan ilmu dan teknologi baru terbukti mampu menaikkan hasil panen padi kita. Ilmu dan teknologi baru tidak hanya menggunakan alat dan mesin modern saja, cara, dan kebiasaan baru, dalam perawatan padi juga termasuk ilmu dan teknologi baru ini. Simak video ini sampai selesai, kami akan membagikan teknologi dan ilmu baru perawatan padi, sehingga tanaman sodara tani semua bisa tumbuh subur, sehat, dan terbebas dari hama maupun penyakit. Serta banyak anakan di masa vegetatif. Kondisi tanaman yang sehat dan tercukupi semua kebutuhan nutrisinya akan mendorong padi jauh lebih tangguh untuk menghadapi serangan hama dan penyakit. Tanaman padi yang sakit dan kekurangan unsur hara sejak dari pindah tanam akan berakibat gampangnya tanaman padi terkena hama maupun penyakit serta rendahnya hasil panen nantinya. Semua bagian tanaman dari akar, batang, dan daun menjadi mulut masuknya unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan padi. Pemberian pupuk tabur atau sebar saja hanya bisa diserap padi lewat akar, yang belum tentu bisa langsung diserap oleh tanaman. Pupuk fosfat dan kalium merupakan pupuk yang tidak bisa langsung cepat diserap akar, sehingga diperlukan modifikasi pemberian nutrisi melalui bagian tanaman yang lain selain akar, yaitu melalui batang dan daun. Kami merekomendasikan penyemprotan pupuk ultradap untuk menambah nutrisi yang dibutuhkan oleh padi kita. Ultradap adalah salah satu jenis pupuk majemuk yang mengandung unsur nitrogen dan fosfat. Pupuk ultradap memiliki peran yang sangat penting untuk pertumbuhan dan produktivitas tanaman padi kita. Ultradap dapat diaplikasikan untuk berbagai jenis tanaman seperti tomat, cabai, terong, kacang panjang, bahkan tanaman pangan, yaitu padi. Dengan kandungan fosfat yang tinggi dan nitrogen, membuat pupuk kristal yang 100% larut dalam air. Ini sangat berguna bagi tanaman padi di masa awal pertumbuhan. Kandungan ultradap yaitu nitrogen 12% dan fosfat atau fosfor 60%. Nitrogen dan fosfat memiliki peran vital bagi tanaman muda atau tanaman baru. Dapat diaplikasikan untuk tanaman padi yang baru, dipindah tanam hingga menjelang berbunga. Untuk tanaman padi bermanfaat dalam meningkatkan hasil panen, baik kuantitas maupun kualitas panen. Lalu apasajakah manfaat pupuk ultradap ini untuk tanaman padi kita? Simak terus video ini. Berikut ini manfaat ultradap untuk tanaman padi. Yang pertama, merangsang pertumbuhan akar baru. Ultradap bermanfaat untuk merangsang pertumbuhan akar tanaman padi yang baru ditanam, sehingga tanaman padi cepat menghijau dan subur. Manfaat yang kedua adalah memperkuat batang tanaman padi kita. Manfaat lain, pupuk ultradap. Untuk tanaman padi, yaitu membentuk batang. Memperkuat batang tanaman padi sehingga tidak mudah roboh. Manfaat yang ketiga, pupuk ultradap untuk padi kita, yaitu dapat meningkatkan produksi padi. Unsur P pada ultradap bermanfaat dalam merangsang pertumbuhan anakan, serta merangsang pertumbuhan bunga, sehingga buah padi menjadi lebih lebat dan berisi. Lalu, manfaat yang keempat, pupuk ultradap untuk tanaman padi, yaitu mempercepat pertumbuhan tanaman padi. Kandungan N dan P pada pupuk ultradap yang sesuai dengan kebutuhan tanaman padi di awal pertumbuhan hingga menjelang berbunga. Dapat memacu pertumbuhan tanaman padi, meliputi tinggi tanaman warna daun lebih hijau, hingga jumlah anakan yang lebih banyak. Berikutnya, manfaat ultradap yang kelima untuk tanaman padi, yaitu meningkatkan persentase bunga menjadi gabah. Fosfat diketahui, bermanfaat mencegah bunga rontok atau gugur, meningkatkan persentase bunga menjadi gabah dan lebih berisi. Manfaat ultradap yang terakhir untuk tanaman padi adalah, tanaman padi lebih tahan terhadap serangan penyakit. Kebutuhan fosfat yang terpenuhi, membuat tanaman padi tumbuh subur, meningkatkan imunitas tanaman, dan lebih tahan terhadap serangan penyakit. Manfaat ultradap yang terakhir untuk tanaman padi adalah, tanaman padi lebih tahan terhadap serangan penyakit. Kebutuhan fosfat yang terpenuhi membuat tanaman padi tumbuh subur, meningkatkan imunitas tanaman, dan lebih tahan terhadap serangan penyakit. Setelah kami bahas mengenai manfaat ultradap untuk tanaman padi, sekarang akan kami bahas mengenai dosis dan cara penyemprotan pupuk ultradap ini ke tanaman padi. Pupuk ultradap ini dapat digunakan dengan berbagai macam metode aplikasi, yaitu ditabur, dikocor, dan disemprotkan. Namun untuk tanaman padi karena menggunakan pupuk ultradap yang paling cocok yaitu dengan cara disemprotkan. Aplikasi pupuk ultradap untuk tanaman padi dimulai ketika tanaman padi berusia 7 hari setelah tanam, hingga menjelang berbunga. Dan dosis pupuk ultradap untuk padi, yaitu 2-4 sendok makan per satu tangki semprot 16 liter atau 2-4 gram per liter air. Penyemprotan dilakukan setiap 7 hari. Penyemprotan ultradap pertama dapat dilakukan ketika tanaman padi berumur 1 minggu hingga menjelang keluar bunga atau mublak. Nah demikian tadi, salah satu cara alternatif yang bisa kita lakukan untuk tetap memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman di kondisi terbatasnya pupuk subsidi di masa-masa sekarang. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari kami, Pegawai Kontrak Channel. Terima kasih telah menonton!